Intro Dilansir dari TheTik.com, Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden akan melanjutkan pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang sempat dihentikan oleh mantan Presiden Donald Trump. Biden mengupayakan kerjasama internasional lebih luas dalam memerangi pandemi virus corona. Pada hari pertama menjabat, Biden mengonfirmasi pemerintahannya membatalkan keputusan Trump untuk membawa Amerika Serikat keluar dari keanggotaan WHO. Pada hari kedua, Kepala Penasehat Medis Biden, Anthony Fauci, mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat akan melanjutkan pendanaan yang besar untuk anggaran WHO yang membuat lega para pakar kesehatan internasional. Biden diketahui kerap mengkritik pendekatan Trump dalam memerangi corona di Amerika Serikat yang sejauh ini menewaskan lebih dari 400 ribu orang. Pemerintahan Biden menargetkan untuk melakukan vaksinisasi corona terhadap 100 juta orang dalam 100 hari pertama dia menjabat. Tak hanya itu, penggunaan masker dan tes corona juga akan ditingkatkan. Kemudian jumlah tenaga medis juga akan ditambah. Selain melanjutkan pendanaan untuk WHO, AS juga meluncurkan rencana menangkal pandemi corona di wilayahnya dengan anggaran mencapai 1,9 USD triliun. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga mengumumkan niatnya bergabung inisiatif COVAX. Pengadaan vaksin oleh PBB untuk negara-negara miskin dalam upaya menyalurkan vaksin corona ke seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!